Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya kalian semua pecinta sinetron rindu bukan rindu dimanapun kalian berada Di informasi kali ini Mimin akan membahas prediksi alur cerita sinetron rindu bukan rindu yang akan tayang pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat Raul sangat terkejut melihat kedatangan suci Seperti yang kita lihat di adegan pertama Devan yang bekerja keras untuk daan rindu Nampaknya tidak membuahkan hasil Devan tentunya sangat putus asa Dia sudah berjanji kepada ibu rindu bahwa ia akan menjaga rindu ketika berada di Jepang Sedangkan itu operasi rindu dan juga kasih berjalan dengan lancar Nampaknya Nenki Ibu kasih berhasil membuat kedua wanita Kini yang nampaknya berubah takdirnya Nampaknya Nenki sangat puas melihat hasil operasi dari rindu dan juga kasih Yang kini wajah rindu yang sudah berubah drastis menjadi suci Sedangkan kasih yang kini wajahnya sama persis seperti rindu Sih pun bertanya kepada ibunya Siapakah sosok yang berada di cermin tersebut Ya, itu bukan wajah kasih Melainkan wajah rindu Di adegan selanjutnya terlihat kedatangan rindu Yang kini wajahnya sudah 90% mirip seperti suci Istri Errol yang satu bulan lamanya menghilang dalam tragedi pesawat Yang ditumpangi oleh suci Mengalami pendaratan darurat di perairan si koku Tentunya Errol dan ibunya sangat terkejut melihat keberadaan suci Yang kini sudah ada di depan matanya Dirindu dan kasih kini berbeda Nampaknya kini kasih yang akan menjadi rindu Dan tentunya disini rindu yang akan menggantikan posisi suci Nah sahabat bagaimana kelanjutan kisah dari Sinetron Rindu Bukan Rindu Maka dari itu jangan sampai ketinggalan Sinetron Rindu Bukan Rindu yang setiap harinya tayang Pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Bukan Rindu Bukan Rindu Bukan Rindu